Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV Bersama saya Ari Mustika Pemirsa kadir simpatisan PDI Perjuangan Mengecam dan akan melakukan demo terhadap Bupati Daire Terkait aksi pencabutan bendera PDIP Yang dipasang sepanjang jalan Sisi Kemangaraja dan jalan Ahmad Yani Sidikalang Kabupaten Daire Beredarnya video pencabutan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Daire Sumatera Utara berbuntut panjang Aksi tersebut dikecam oleh seluruh kadir dan simpatisan PDIP khususnya di Kabupaten Daire Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Daire menyebutkan Sesuai perintah Dewan Pimpinan Pusat Pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke bawah selu Kabupaten Daire Tak hanya itu Aksi protes juga akan dilakukan di kantor Bupati Daire Pada selasa 6 Februari 2024 Aksi demonstrasi akan digelar di kantor Bupati Daire Meminta pertanggung jawaban pencabutan bendera PDI Perjuangan Berdengar Kami struktur DBCP di Perjuangan Kabupaten Daire Khususnya yang ada di Kabupaten Daire Mengutuk keras atas perlakuan Oknum Sakhol PP Yang menjamu bendera simbol partai kami Apapun yang terjadi kami pertaruhkan nyawa kami Untuk melakukan dan membuat perlawanan atas kejoliman ini Untuk itu saudara-saudara sekalian Mari kita bersama-sama Untuk melakukan aksi Pada tanggal 6 bulan 2 tahun 2024 Hari Selasa di kantor Bupati Untuk meminta pertanggung jawaban Sakhol PP Kenapa mereka melakukan aksi tersebut Khusus hanya untuk mencabuti bendera PDI Perjuangan Pencabutan bendera tanpa sepengetahuan partai Juga dinilainya sebagai pembunuhan karakter PDI Perjuangan Diperkirakan sebanyak 500 kader akan turun aksi demonstrasi Martin Sitohang melaporkan dari Dairi Untuk Evarina TV Baik pemirsa terima kasih Anda telah menyaksikan sumut terkini Evarina TV Tetap saksikan program kami selanjutnya Saya Ari Mustika terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton